Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel Siska FND Jiko Media edukasi pertanian, petani sejahtera Indonesia Jaya Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu sekalian Seputar budidaya bayam cabut yang kita lakukan di dalam polybag Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang pemeliharaan khususnya pemupukan Untuk bayam ini sendiri, sebenarnya dia sudah bisa dipanen umur 30-35 hari Kemudian untuk mendapatkan produksi yang tinggi, maka dia tetap harus dilakukan pemupukan minimal 2-3 kali Pemupukan pertama itu dilakukan pada saat umur 7-10 hari Yang biasanya ditandai dengan terbentuknya daun ketiga dan daun keempat Seperti yang kami tampilkan pada video ini Kemudian untuk pemupukan sendiri, itu bisa kita lakukan dengan cara ditugal Kemudian dia juga bisa dengan cara disiram Kemudian untuk jenis pupuk yang digunakan Disini kita menggunakan pupuk NPK mutiara 16-16 Kemudian untuk dosis sendiri, kalau kita aplikasikan dengan sistem ditugal Untuk satu polybag ini, itu kita berikan lebih kurang 1 per 4 sendok teh Kemudian nanti kita tugal ini di bagian tengah seperti ini Kita lubangnya pada bagian tengah seperti ini Nanti kita taruh dia di dalam Kemudian, kalau untuk dengan sistem dilarutkan Kita bisa juga menggunakan pupuk NPK mutiara tadi Dengan cara dilarutkan di dalam air Untuk 1 liter air ini Ya ini dia, untuk 1 liter air ini Kita gunakan sebanyak 20-40 gram NPK mutiara 16-16 ini Oke, ini dia Oke, berikut metode pemupukan yang pertama Dengan cara kita tugal ya Jadi kita buat lubang di bagian tengah polybag ini Usahakan dia itu tidak dekat dengan batang bayam kita Minimal jaraknya itu 10-15 cm Ini dia batang bayamnya Kita lihat 10-15 cm Kita buat lubang ditugal Kemudian nanti lubang ini kita tutup Oke, setelah pupuk tadi kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita tugal Kemudian dia kita tutup rapi Ya, kita tutup Oke, sudah Berarti ini sudah selesai untuk satu polybag Sekarang kami ingin memperagakan cara aplikasi dengan NPK 16-16 Akan tetapi yang dia dilarutkan di dalam air Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa NPK MG mutiara ya 16-16-16 itu kita larutkan sebanyak 20-40 gram di dalam 1 liter air Ini dia, NPK MG yang sudah dilarutkan Kemudian sebelum kita siramkan ke polybag ya Pastikan dia itu telah larut dalam air Kita aduk terlebih dahulu Oke, kalau sudah seperti ini Berarti ini sudah bisa kita gunakan Kita bisa menuangkan langsung ke polybag ya Ini dia Usahakan pada saat menyiram jangan sampai terkena daun ya Sudah Oke Alhamdulillah Kira-kira seperti itu ya Aplikasi pemupukan untuk bayam umur 7-10 hari Semoga video ini bermanfaat Untuk bapak ibu yang tertarik melakukan budidaya bayam Di dalam polybag Sampai jumpa pada video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati